Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan ada tiga klaster terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan untuk Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang baru dimintai klarifikasi pada Senin 19 Juni 2023 kemarin masuk dalam klaster pertama. Namun Asep belum bisa menyampaikan lebih rinci mengenai klaster-klaster penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tersebut karena masih dalam tahap penyelidikan, masih proses mengumpulkan alat bukti dan membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian Asep memastikan dalam klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tersebut turut menyeret nama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Ada pun informasi yang diterima Tribunews.com dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini terkait penerimaan gratifikasi, surat pertanggung jawaban atau SPJ fiktif hingga pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Belum diketahui periode terjadinya korupsi tersebut. Saat ini Menteri Pertanian, Syarul Yassin Limpo dan sejumlah pegawai Kementerian sudah dimintai keterangan oleh pihak KPK. Ada pun penyelidikan oleh KPK di lingkungan Kementerian Pertanian ini dimulai sejak awal tahun 2023 menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!